Pusat menyatakan Gerindra lolos verifikasi faktual tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brau kembali menyatakan Partai Keadilan Sejahtera lolos verifikasi faktual. Keputusan tersebut diambil usai tim KPU Brau diawasi penitia pengawas pemilu melakukan proses verifikasi faktual sekitar satu jam di kantor Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera Brau di Jalan Pulau Sambit RT Limatan Jumredep Selasa 30 Januari 2018, pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Ketua DPD PKS Brau Munadi mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh pihaknya melalui Komisioner Depisi Hukum dan Pengawasan KPU Brau, Nana Mailina, diketahui jika PKS memenuhi syarat untuk empat komponen yang diverifikasi faktual, yaitu kehadiran ketua, sekretaris, pendahara selaku pengurus inti partai, domisi di kantor, 30 persen keterwakilan perempuan, dan 5 persen keanggotaan partai sebagaimana terdaftar dalam SIPOL atau Sistem Informasi Partai Politik. Alhamdulillah semuanya sudah diverifikasi oleh KPUD dan disaksikan oleh PANWAS. Mudah-mudahan dengan kelengkapan berdasarnya tersebut, PKS bisa lolos dan maju siap menang. Sementara terkait nepetnya waktu menghadapi verifikasi faktual pasca keputusan Mahkamah Konstitusi No. 53 Garing PUU Garis Data 15 Somawi Garing 2017, Munadi mengatakan, meski tengah waktunya terbatas dan terkesan mendadak, namun DPD PKS Brau maupun PKS seluruh Indonesia telah mengantisipasinya jauh-jauh hari tepatnya sejak verifikasi administrasi. Di konten-konten Pemilu di 2019 akan senantiasa mengikuti perkembangan terkait dengan Undang-Undang Pemilihan Umum. Jadi ada partai yang mengugat, partai yang menyanggah terkait dengan verifikasi faktual, kami akan senantiasa mengikuti dan juga menyiapkan apabila sanggahan atau tuntutan dari parpol yang baru itu dipenuhi oleh MK, secara otomatis akan dilakukan verifikasi faktual. Nah verifikasi faktual ini kami sudah jauh-jauh hari sebelumnya juga menyiapkan. Kalau memang verifikasi faktual ini dilakukan, ya PKS sudah siap. Miko Gustinanda, BNHTV, laporkan.